Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polresta Depok, Jawa Barat membekuk seorang kurir narkoba jenis ganja di sebuah SPBU. Polisi mendapati 15 kg ganja yang disimpan dalam karung di mobil tersangka. Kurir ganja yang telah lama diincar polisi ini tidak bisa berkutik lagi saat ditangkap di sebuah stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU di kawasan Bojong Kede. Polisi langsung bergerak cepat mengamankan tersangka. Saat digeledah mobil poli mobil, polisi menemukan 15 kg yang disimpan dalam mobil. Saat diperiksa tersangka mengaku diminta mengantarkan barang terlarang tersebut ke wilayah Lombok melalui terminal Pulau Gadung dengan upah 15 juta rupiah. Polisi juga akan membongkar jaringan ini termasuk yang memasuk ganja dari Aceh ke Depok.